Pemirsa para tokoh adat di Kabupaten Jayapura dengan tegas menyatakan sikap menolak anggapan segelitir orang yang menyebut 1 Desember sebagai hari kemerdekaan bangsa Papua sebab sejarah telah mencatat bahwa Papua sudah menjadi bagian integral dari negara kesatuan Republik Indonesia NKRI. Hal tersebut disampaikan melalui pernyataan sikap dari para tokoh adat Jayapura pada pertemuan tokoh adat Provinsi Papua yang dihadiri perwakilan dari tujuh wilayah adat di Papua yang digelar di Pendopo, Yahim Sentani, Jayapura, Selasa Siang. Pertemuan tersebut dengan agenda membahas penolakan 1 Desember sebagai hari kemerdekaan bangsa Papua. Dari pertemuan ini, para tokoh adat menolak dengan tegas tanggal 1 Desember sebagai hari kemerdekaan bangsa Papua atau hari OPM TPM dan mendeklarasikan bahwa tanggal 1 Mei 1963 sebagai hari kembalinya Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi NKRI dan pada tanggal tersebut diberlakukan sebagai hari libur untuk seluruh tanah Papua. Sampai mendekati tanggal 1 Desember ini, selalu saya menjaga. Dan tanggal 1 Desember ini, saya datang yang salah satu isu yang sangat negatif untuk akan menjolak perang suku yang akan terjadi, khususnya di Kabupaten Tonikara, khususnya masyarakat adat di tanah Papua. Ini hanya musiman, atau memang bicarakan masalah ideologi, atau hanya buat-buatan. Sekarang pertanyaannya adalah, siapa yang bikin? Selain itu, pernyataan sikap juga menyerukan kepada seluruh kelompok separatis dari kelompok politik maupun kelompok bersenjata agar menghentikan aksi atau demo yang menyerukan kemerdekaan Papua. Serta mengajak seluruh masyarakat Papua agar pada tanggal 1 Desember tetap melaksanakan kegiatan seperti biasa dan tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok-kelompok yang ingin memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia. Edisi Suwanto, Anyus Diakura, memberitakan.